Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, berbicara tentang dinamika partikel itu, hubungannya ke hukum Newton. Ada hukum satu. Satu, hukum dua, dan hukum ketiga. Kalau yang nggak ada pahamnya di mana nggak? Kalau hukum satu, hukum satu itu punya. Hukum dua, yang nggak ada pahamnya di mana? Hukum satu paham, loh. Hukum satu paham. Jadi, hukum satu itu pada benda diam biasanya. Bahasanya itu terhadap benda diam. Kemudian kalau hukum dua itu terhadap benda yang bergerak. Karena di hukum dua, di hukum dua Newton, itu ada percepatannya. A sama dengan F per M. Nah, di sini ada percepatan. Jadi, karena misalnya ada percepatan, otomatis benda itu bergerak. Benda bergerak itu bisa pada bidang datar, bisa juga pada bidang miring. Misalnya pada bidang miring. Pada bidang miring itu ada lagi kasusnya, bidang miringnya lantai licin atau lantai kasar. Lantai indentar. Misalnya, kayak contoh ini misalnya ada soal. Jadi, kalau dinamika partikel ini kita harus, untuk menyelesaikan soal-soal mata dinamika partikel ini, kita harus bisa menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, konsepnya di situ. Jadi, kalau misalnya arah gayanya kita gak ada tahu juga, tambahnya rumusnya. Tahu rumusnya cuma gak ada tahu. Arah gaya-gayanya pasti bingung juga. Misalnya kayaknya. Pada bidang datar, ada benda. benda yang diberi gaya F. Diberi gaya F. Kalau diberi gaya tarikan, ini kalau misalnya gambar seperti ini berarti gaya tarikan lah. Otomatis dia bergerak lah bendanya. Bergerak lah. Bergerak ke kanan. Nah, kemudian di dalam benda ini ada gaya-gaya lain yang bekerja. Yang pertama ada gaya normal. Gaya normal itu gaya yang bekerja tegak lurus dengan bidang. Ini bidangnya. Bidangnya itu bidang datarnya di bidang. Gaya normal selalu tegak lurus dengan bidangnya. Ini gaya normal. Nah, kemudian ada lagi N. Gaya normal. Kemudian ada gaya yang menuju karena ada gaya gravitasi atau gaya berat. Gaya berat terletak di tengah-tengahnya karena di tengah-tengah pusat masanya. Nah, kemudian kalau misalnya lantai ini kalau misalnya benda ini bergerak otomatis antara benda dengan lantai pasti ada gesekan lho. G. Nah, pasti bergesek. Kalau misalnya ada gaya gesek berarti gaya geseknya selalu arahnya berlawanan dengan gaya bendanya. F, G. Nah, gaya geseknya ini tergantung kalau misalnya dia lantainya licin berarti gaya geseknya 0. Kalau misalnya dia kasar berarti ada nilainya. Ada statis, ada kinetisnya. Jadi ini gaya-gaya yang harus dipahami dulu. ini kalau ada satu benda. Nah, kalau misalnya ada beberapa benda ada dua benda misalnya ada dua benda yang dihubungkan dengan tali nah, tambahannya itu ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu adalah gaya aplikasi kamnya itu nah yang bingung soal. Oke. Pancak kok kayak kan ada di kita kancak di kita huwe soal gambarnya itu kan ada delok. Nah, makanya kita dari gambar itu kita harus uraikan gambar dahulu. Habis itu kan ada karena di soal itu sedikit saja dipandungannya kayaknya 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 berarti kita harus tahu kayak apa arahnya kayaknya 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 pas kita menggembar. makanya kalau mengajar Bapak kalau misalnya mengerjakan dinamik kervotasi ini walaupun rumusnya tahu tapi konsep gayanya arah-arah gayanya ada tahu ada kawajua. Misalnya carikan soal dulu. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai jumpa. Mak siapa? Mak siapa, Mak? Bon? Siapa? Soalnya ada contoh kayaknya soal. soalnya bidang miring. Kita gambar dulu segitu. Nah segitiga. Kemudian ada benda di atas. sebuah bidang miring membentuk sudut 37 derajat pada bidang, sudutnya 37. kemudian beban bermasa. Kemudian beban bermasa. disampaikan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian terletak di atas bidang miring dengan sudut pemiringan 37 diketahui nilai sin. 37. Itu sama dengan 0,6. Sudah disampaikan lah nilai sinnya. Beban mengakhiri gaya mendatuk dengan gayanya sebesar X-nya 20 Newton. Tentukan percepatan bendah. Disini ada daripada akan licin atau kasat berarti kita anggap licin. Gaya geseknya sama dengan 0. kalau ada-ada di... Berarti misalnya ada daripada orang tuh F kecilnya tuh nolok gaya geseknya. Lu gaya-gaya bekerjanya? Iya. Oh F. F-nya didorong berarti ke atas. Berarti gaya... Berarti gaya-nya di atas F-nya. Berarti gaya-nya di atas. Di tunjul. F-nya ke atas. Kemudian... Diuraikan. Ke bawah. Itu adalah W. Kan ke bawah gaya... Gaya berat lho. Gaya berat karena dia membentuk sudut. Maka dia yang... Jadi W cos... Cos... Teta. W cos tetanya. Nah kemudian... Ke bawahnya. Ini W warna. Bila misalnya dia arahnya lurus ke bawah itu W aja. Gila kak. Ini beti ambil ke atas. Ke kanan ya lho pak. Mau ambil N-nya. Ini W. Ini W aja. Ke kanan... Eh kalau N-nya yang ini. Ke atasnya ke kanan. Jadi N. Ini N. Nah kemudian N ini selalu bertolak-betakang dengan... W cos alpanya. W cos alpanya. W cos. W cos. Yang ke bawah tadi. W cos teta. 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 Ke bawah. Ini W. Sin. Sin tetanya. Sin tetanya. Nah. Itu jadi sudut-sudut yang bekerjanya. Eh sudut-sudut. Gaya-gaya yang bekerjanya. Ditanyakan adalah per... Percepatannya lho. Percepatan A. Percepatan. Karena dia bendanya ini bergerak otomatis yang digunakan. A. Atau jumlah gaya-gaya yang bekerja itu sama dengan masa dikalikan dengan percepatannya. Nah karena percepatan yang ditanya berarti A sama dengan sigma F per M. Sigma F per M. Gaya-gaya yang bekerjanya. Kita cek lagi tadi gaya-gaya yang bekerjanya apa aja. Gaya bekerjanya. Berarti kesana Pak A. W sin teta lho. Dan dulu gambarnya nih Pak. Yalah Pak. Aku ah. A. 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 F-nya itu kayak ini bentuknya setunjulnya bukan dari bukan dari sisi lain dari bawah berarti harus diproyeksikan F-nya ini harus diproyeksikan menjadi menjadi sudut jadi segitiga nah kemudian ini ini F-cos atau F-sin ini F-cos ini F-sin F-sin-nya F-sin-nya nah jadi yang karena dia bentuknya bidang miring ini bidang-bidangnya berarti yang bekerjanya itu yang ini F-cos yang ini bisa kita pindah sini kita proyeksikan sama saja maksudnya berarti ini F-cos-nya nah berarti di sini yang bekerja sigma F-nya adalah karena dia berlau yang bekerja itu adalah W-sin-teta dan F-cos-teta arahnya berlawanan nah berlawanan W-sin-teta ke bawah F-cos-teta ke atas F-sin-teta dikurang F-cos-teta per per M Pak 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 kan lo tadi diproyeksikan kok nah itu tuh Pak misalnya diproyeksikan lo kita mengetahui dari soal Pak ada digambar kayaknya diproyeksikan nah kalau biasanya ini kalau soal biasanya itu benda itu kalau misalnya bidang miring biasanya hanya ditunjul dari sisinya langsung atau di jatuh sendiri misalnya kayak ini. Nah langsung dari sini. Cuma di soal ini gayanya itu dari sini. Kan bidangnya yang ini. Bidangnya kalau yang ini. Ini bidangnya nih. Nah biasanya soal itu di arah gayanya itu sudah searah dengan gayanya. Sudah sejajar dengan gayanya. Nih entah itu ke atas atau ke bawah sejajar. Nah cuma di soal ini dia tidak sejajar. Coba lihat ya. Yang ini miring. Yang ini rata. Ya kalau Nah makanya jadi kita harus mengetahui nih F-nya harus kita proyeksikan proyeksikannya itu kita menggunakan Pitagoras atau segitiga. Nah ini yang tadi yang tadi gambarnya itu. Nah ini kita proyeksikan yang ini. Oke ini salah. cara mau soal kayak ini nih. Ini yang close. Ini yang close. Ini yang scene. Nah ini harusnya miringnya sama lah. Miring yang ini nih. Miring yang ini sama dengan miring yang ini. jadi yang kita proyeksikan adalah yang cost-nya ini. Yang ini. Yang ini. Kita proyeksikan. Proyeksikan itu maksudnya kita pindahkan tanpa mengubah arahnya. Tanpa mengubah arah dan bentuknya kita hanya memindahkan, menggeser. Yang ini kita geser ke sini. Nah jadilah ke sini. Dan arahnya, panahnya ke sana. kanan. Sama kayak yang tadi. Yang ini F-close. F-close-nya kita proyeksikan. Memindahnya aja. Memindah sebelah sini. Nah jadi arahnya ini ke atas. Kemudian yang W-sin tetanya ke bawah. Nah karena dia berlawanan arah, kan bendanya ini bergeraknya miring. Jadi arah gayanya itu yang bekerjakannya itu harus searahnya. Bukan searah sih maksudnya. Sama harus miring juga lintasannya. Jadi W-sin tetanya ke bawah, F-close-nya ke atas, karena berlawanan arah, maka dikurangkan. Jadi W-sin tetanya min F-cos tetanya per M. Nah W-nya berapa? W-nya adalah di soal. Ada. Eh kada-dak. Kada-dak. W ini adalah masa kali masa kali G gravitasi. Ya kali sin teta min F-nya F-nya tadi berapa? F-cos teta per 5 lah. 5. Sama dengan M-nya tadi 5 kg. Ya 5. 5. G-nya 10. Sin tetanya tadi disampaikan 0,6. 0,6. 0,6. Min F-nya 20. 20. Kali cos teta. Nah, kalau misalnya sin tetanya itu 0,6, maka cos tetanya itu pasti 0,8. Oh, ya, ya. Nah, kalau misalnya sin 53, sin 53 0,8, cos 53 0,6-nya berkebalikan aja. Ya, ya, ya. Berkebalikan per 5. Coretnya juga. sama dengan boleh lah 5-5 atau boleh lho. Ada bukawa. Disini ada minus. Ada penghubungan loh. Nih. Oh, ya, ya. bisa ya. Nah, boleh kita mencoret 5 bagi 5 cuma yang ini dan ini harus bisa. Ini 5 bagi 5 habis. Nah, 20 harus dibagi 5 juga. Jadi tersisa 4. Sisa 4. 4. Kalau misalnya yang kita coret hanya 5-nya, 20-nya keadaan gak boleh. Kayak itu. Harus keadaan 2-nya. Ini berarti habislah. 10 kali 0,6 6. Dikurang. 4 kali 0,8 3,2 3,2 3,2 berarti 2,8 2,8 2,8 8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini. Tepat, Nah? Tepat, Nah? Tepat, Pak. berarti, Pak. Apa yang ini? Oke. Ulun mereka atau mengumpulkan jadi satu file saja? Assalamualaikum, itu lagi yang belum lah Kayak tadi screenshot ke atau dicatat? Screenshot, sudah Oh, yang proyektor, proyek, nampak ya? Proyeksi Proyeksi Oke, cuman ya Sudah 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 Terima kasih Ya peh, di pinggir jalan Bebunyik Anding Olon Sudah kah, nah Contoh lain seperti ini misalnya Sebuah balok 8 kg Kenapa? Ada mau deh sinyalnya Eh, si yang situ Sebuah balok 8 kg terletak pada bidang miring yang licin Licin lah Sebuah gaya F sejajar bidang Nah, ini ada kata-katanya sebuah gaya F sejajar bidang Dikerjakan pada balok dengan arah ke atas Nah, jadi ada bahasanya sejajar bidang Nah, ini Sebuah balok 8 kg Ada balok 8 kg Terletak Ini masanya 8 kg Terletak pada bidang miring licin Sebuah gaya F sejajar bidang dengan arah ke atas Ini dengan arah ke atas Seperti kayak tadi Nah Arahnya ke atas Dan ini sejajar Yang ini sejajar maksudnya Ini yang soal Tadi belum ada sejajar apa? Eh, gak ada Karena ada disampaikan sejajar Jadi gaya-nya itu memang harus Sejajar dengan Bidangnya Untuk menyelesaikannya itu Terbentuk sudut 37 Masih 37 derajat Nah, kalau sin 37 ini Misalnya kalau ada disampaikan Nilainya berapa Dinyatakan 0,6 Sudah Dan Dan G-nya 9,8 Kita ambil 10 aja Dengan kecepatan tetap Jadi pertanyaannya Berapakah gaya F? Berapakah F? Jika Kecepatannya Tetap Kecepatan V ini Kecepatan Jadi Ditekankan Disini Pada Kondisinya Ketika V Tetap Maka Maka A-nya Sama dengan 0 Jadi ketika D itu bergerak dengan Kecepatan tetap Maka Percepatan Ternyata adalah Sama dengan 0 Nah, berarti kita Urahi lagi Karena bentuk sudut Berarti disini ada W N-nya Ini W W itu selalu Kebawah Kemudian Ini W W Cos Teta Teta-nya Kemudian ini W W sin Teta W sin Teta-nya Nah S ke atas F-nya ke atas Nah, sekarang Sigma F Sama dengan M Kali A Sigma Ini gaya-gaya yang Bekerja aja tadi Berarti F F Dan Min W Sin Teta Teta Kenapa Min? Karena dia Berlawanan arah F-nya ke atas W-nya Ke bawah Jadi berlawanan arah Sama dengan M Kali A Tadi kan Kalau V-nya tetap Maka A-nya bernilai 0 0 Otomatis Jadi kan harus dibuatkin Otomatis Berapapun nilai M-nya Pasti nilainya disini adalah 0 0 Jadi tersisa F W sin Teta Sama 0 Iya F W sin Teta Sama dengan 0 Atau F Sama dengan W-nya pindah W Sin Teta Sama dengan W-nya M kali G M kali G Kali Kali sin Kali sin Kali sin Teta Sama dengan 10 M-nya tadi 8 kali 10 80 kali 80 kali 0,6 Kali 10 Tulisan Sin 37 tadi 0,6 Berarti 6 kali 8 6 kali 8 48 48 48 48 Cepton Pas keren soalnya pak Eh jangan main di hamba Berikitan Sama Mas keren so Yang soal Yang ini Sudah Sama 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 Terima kasih. Nah itu yang A, pertanyaannya ada B lawan C. Yang B-nya itu ditanyakan sama pada F-nya, cuma percepatannya 0,2 ke atas. 0,2 ke atas maksudnya. Soalnya sama, soalnya gini juga. Cuma untuk yang B ditanyakan, jika percepatannya 0,2. Berarti ganti aja A-nya tuh. Berarti M berarti 10, eh 8 kali 0,2. Yang sama dengan yang tadi tuh, eh. Eh masanya M ada. Jadi, ya Pak. Jadi, M G kali... Mana-mana-mana yang sebelumnya jawabannya. Jadi, M kan lo itu F-nya. Berarti di sini. Berarti ini. Berarti F-nya dikali S sama dengan 8 kali 0,2. Ya lo. Jadi, kalau misalnya ada nilainya, berarti F sama dengan W sinteta ditambah M kali A. Ini kan tadi 0. F sama dengan M kali A. Tadi kan, ini min kalau tadi. Min W sinteta. Pindah jadi plus W sinteta. Nah ini aja bedanya. M. M-nya berapa? 0,8. Lain 11 kali. 8, 8. 8. M-nya 8. Kali A-nya 0,2. Ditambah W sintetanya kita dapat berapa tadi? W sintetanya 48, lo. Langsung aja. Tambah 48. Berarti 1,6. Tambah 48. Sama dengan 4,49. 0,6 Newton. Itu kalau arah percepatannya ke atas. Tadi disampaikan ke atas. Kalau ke bawah. Berarti jadi negatif. Eh, kan. A-nya berarti negatif. Tadi kan A-nya 0,2 lo. Karena positif. Eh, karena ke atas. Kalau misalnya ke bawah. Berarti A-nya jadi min A. F sama dengan M kali min A tambah 48 tadi. Berarti min 1,6 tambah 48. Sama dengan atau 48 kurang 1,6. Berarti 4,6. Ya, 46,4. Nah, itu. Ayalah. 46,4 Newton. Itu bedanya. Karena arahnya ke bawah. Sampai kuning lagi. terima kasih di apa? di screenshot atau di apa? yang mana? yang ini? sudah sekarang terima kasih 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 terima kasih